Baru-baru ini sudah terbit tentang penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional guru yang edaranya diterbitkan oleh Dirjen GTK Hal ini guru harus tahu, nah untuk itu saksikan video tutorial berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian, kali ini kita akan membahas tentang penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional guru Ini harus diketahui oleh guru karena ini sangat berkepentingan terkait dengan jabatan fungsional guru Kalau saya amati masih banyak guru itu yang belum paham jabatan fungsional guru Misalkan kalau 3A itu nama jabatannya apa, 3B itu apa, sampai 4E itu jabatannya apa Ketika guru tidak tahu nama jabatannya, maka dia juga pasti bingung Kapan ketika harus uji kepotensi kenaikan jabatan atau UKKJ Banyak yang nanya misalkan, kalau ke 3B apakah ada hukum atau ke 3D apakah harus ada hukum Nah ini masih banyak guru yang belum paham, mengapa? Karena belum paham apa nomenklatur jabatan fungsional guru Nah untuk itu saksikan video tutorial berikut ini Telah terbit ya dirjen GTK menerbitkan nedaran ya Nomornya adalah manual .707-B.B.1-HK.03.01-2024 Tertanggal 7 Agustus 2024 Jadi masih hangat ya sekitar 1 bulan yang lalu Namun saya yakin masih banyak yang belum membaca hal ini Nah untuk itu yang belum membaca Saya bacakan sekaligus saya interpretasi Apa sih isi dari edaran dirjen GTK nomor tersebut Isinya adalah tentang penyesuaian nomenklatur jenjang jabatan dan pengangkatan jabatan fungsional guru Nah kita tahu sebelum diberlakukannya undang-undang guru dan dosen itu jabatan guru itu ada 13 ya Jadi perlu diketahui guru itu mempunyai pangkat dan jabatan ya Sebagaimana ASN atau PNS yang lain ya Mulai dari 3A, 3B, 3C sampai dengan 4E itu namanya golongan ruang ya Kemudian pengatur muda, pengatur muda tingkat 1, pengatur sampai dengan pembina utama itu disebut Pembina utama itu disebut dengan pangkat Nah guru pratama, guru pratama tingkat 1 sampai dengan guru utama itu disebut jabatan Jadi ada jabatan, ada pangkat dan ada golongan ruang Tiga atribut ini yang dimiliki oleh PNS ya PNS bukan ASN, kalau ASN tidak punya Eh kalau PTGK tidak punya pangkat, hanya punya jabatan Nah jabatan yang lama sebelum diundangkannya undang-undang guru dan dosen itu ada 13 jabatan guru ya Sesuai dengan pangkat dan golongan ruang Pangkat dan golongan ruang itu ada 13 ya Dari 3A sampai 4T itu ada 13 Nah dulu jabatan guru itu juga ada 13 Nah kemudian disesuaikan, disederhanakan hanya menjadi 4 jenis jabatan guru ya Mulai dari guru ahli pertama sampai dengan guru ahli muda ya Guru ahli pertama itu adalah 3A dan 3B Guru ahli muda 3C dan 3D Guru ahli matia 4A, 4B, 4C dan guru ahli utama 4D dan 4E Jadi hanya 4 jabatan guru yang sebelumnya adalah 13 dari guru pratama Guru pratama tingkat 1 sampai dengan guru utama Nah sekarang bagaimana ketika ada guru yang golongannya masih 2A Atau masih 2B, masih 2C, masih 2D yang jelas belum 3A Kenapa ada guru yang tidak sampai 3A? Itu karena belum S1 atau belum D4 Sehingga pangkat dan golongan ruangnya itu mentok paling tinggi itu 2D Nah itu selama ini dia tidak punya jabatan yang jelas ya Guru ahli pertama juga enggak karena belum 3A Karena belum 3A maka belum boleh disebut guru ahli pertama Nah sekarang itu diberi ketentuan yang jelas berdasarkan edaran dari dirjen GTK yang tadi ya Disesukkan seperti apa? Nah seperti ini ya Nah dulu yang penata muda 3A Pengatur muda tingkat 1, 2B Pengatur 3C dan pengatur tingkat 1, 3D itu tidak mempunyai Tidak memiliki atau belum disesuaikan Dengan jabatan fungsional yang baru ya Karena yang baru itu mulai dari 3A Nah sekarang disesuaikan ya Jadi mulai dari 4, eh 3A, 2A, 2B, 3C dan, eh sorry 2C dan 2D itu disesuaikan menjadi guru ahli pertama ya Kemudiannya 3A, 3B ya sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya tetap guru ahli pertama Jadi kalau dulu hanya 3A dan 3B yang ahli pertama sekarang Mulai dari 2A sampai dengan 3B itu disebut guru ahli pertama Misal kalau ada teman Anda ya Masih belum bisa 3A karena belum S1 Misalkan masih 2D ya, 2D Maka jabatan gurunya disebut dengan guru ahli pertama Nah kemudian yang 3C, 3D ini ahli muda Ya sama kayak yang ini ya, sama kayak yang ini Kemudian sampai dengan 4D dan 4E ini guru ahli utama Jadi kuncinya disini atau intinya Mulai dari 2A sampai 2D yang dulu itu belum disesuaikan Sekarang itu disesuaikan menjadi guru ahli pertama Nah sekarang ketentuannya seperti apa Ini juga saya ambil dari edaran Dijen Gintika yang tadi ya Nomor 1, pejabat fungsional yang masih menggunakan nomenklatur sebelum peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bereklasi No. 16 tahun 2009 Tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dan peraturan Menteri PAN-RB No. 1 tahun 2023 Tentang jabatan fungsional segera disesuaikan ke dalam nomenklatur jenjang jabatan fungsional atau JF Guru Jadi yang belum disesuaikan harus segera disesuaikan Misalkan kalau masih guru pertama atau masih guru dewasa itu harus disesuaikan Nomor 2, PNS dengan JF Guru dengan kualifikasi pendidikan sarjana atau diploma Namun belum diangkat dalam JF Guru agar segera diangkat dalam JF Guru Nomor 3, panduan teknis penyesuaikan nomenklatur jenjang jabatan dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru Tercantum dalam lampiran surat Direktur Jenderal ini Jadi ada lampirannya itu merupakan lampirannya yang merupakan isinya adalah tentang panduan teknis Kemudian nomor 4, penyesuaikan nomenklatur jenjang jabatan dan pengangkatan ke dalam JF Guru Itu dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024 Jadi ini daternya Cuma biasa kadang-kadang itu di daerah itu tidak memperhatikan ini Ini pun kemarin di tahun 2023 juga sudah ada edaran bahwa guru yang belum diangkat sebagai jabatan fungsional Itu segera diangkat menjadi jabatan fungsional Walaupun belum punya sertifikat pendidik Jadi walaupun belum punya sertifikat pendidik itu harus diangkat menjadi jabatan fungsional Yang dulu itu kesulitan Jadi daerah tidak mau mengangkat menjadi jabatan fungsional ketika belum punya sertifikat pendidik Dan sekarang itu tidak punya sertifikat juga tetap diangkat menjadi jabatan fungsional Nah berikutnya ini yang juga sering menjadi masalah ketika guru itu belum punya sertifikat pendidik itu tidak bisa diangkat menjadi jabatan fungsional Padahal ketentuannya dari tahun 2023 itu tidak masalah Guru yang tidak punya sertifikat pendidik itu tetap bisa naik pangkat Bisa tetap naik jabatan Nah sekarang dipertegas oleh badan ke pegawai negara atau BKN Mengeluarkan edaran nomor 5725 garis miring B Di garis datar MP.07.01.01 garis miring SD garis miring D garis miring 2024 Jakarta 22 Agustus 2024 Ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang diterbitkan oleh Dirjen GTK Oke saya bacakan ya Apakah guru yang belum punya sertifikat bisa naik pangkat atau tidak Ini jawabannya ya Yang A jabatan fungsional guru yang akan disesuaikan nomenklatur jabatannya Namun belum memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 Dan belum memiliki sertifikat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatannya Jadi kalau ada guru yang belum S1 atau D4 Dan juga belum memiliki sertifikat itu tidak bisa naik pangkat Sudah mentok tidak akan bisa ke 3A Tidak bisa ke 3B Yang B jabatan fungsional guru yang sudah sesuai nomenklatur jabatannya namun belum memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 Tidak dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan jenjang jabatannya Jadi kalau sudah disesuaikan pun itu juga tidak bisa naik pangkat karena belum S1 Jadi kuncinya S1 Jadi yang akan disesuaikan dan yang sudah disesuaikan Bila belum S1 atau D4 maka sampai kapanpun tidak bisa naik pangkat atau naik jabatan Nah yang C Yang D Ini untuk guru yang sudah S1 atau D4 tetapi belum memiliki sertifikat pendidik Saya baca ya Jabatan fungsional guru yang akan disesuaikan nomenklatur jabatannya Dan memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 namun belum memiliki sertifikat pendidik atau sedik Dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatannya Jadi dari poin C ini guru yang belum memiliki sertifikat pendidik ya Dapat dipertimbangkan naik pangkat bahkan naik jabatan Dan asalkan sudah memiliki ijazah S1 atau D4 Walaupun disini ada keterangan akan disesuaikan Artinya belum disesuaikan masih akan disesuaikan Yang D ini sudah disesuaikan nomenklaturnya ya Jadi ketika akan disesuaikan dan sudah disesuaikan Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik itu bisa naik pangkat atau naik jabatan Asalkan kualifikasi akademiknya sudah S1 atau D4 Jadi kesimpulannya ada dua disini ya Bagi guru yang belum S1 atau D4 sudah mentok tidak akan bisa naik pangkat Untuk guru yang sudah S1 atau D4 walaupun belum punya sertifikat Maka tetap bisa naik pangkat atau naik jabatan Jadi sudah jelas ya bahwa apapun alasannya ya Kadang-kadang di daerah ini masih belum mau memakai ini Entah tidak mau atau tidak mau baca gitu ya Masih ada saja guru itu yang tidak bisa naik pangkat Gara-gara tidak punya sertifikat ya Padahal sudah jelas disini dikatakan bahwa Walaupun tidak punya sertifikat Guru tetap bisa naik pangkat Bahkan bisa naik jabatan Asalkan sudah S1 atau D4 Oke sampai disini mudah-mudahan dapat dibahami dan bermanfaat Seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh